Sebuah rumah di Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang, Pariyaman, hangus terbakar pada kami siang. Api begitu cepat membesar karena rumah berbahan kayu. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya air dan terpaan angin kencang. Hal ini menyulitkan warga yang hendak menolong. Api baru bisa dikendalikan setelah empat mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merambat ke rumah sebelahnya. Api baru bisa padam satu jam kemudian. Selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada salah satu kamar. Meski tak banyak barang yang diselamatkan, sebuah mobil berhasil dievakuasi warga dari amukan si jago merah. Kemudian di rumah ini ada dua orang pengunyi. Kemudian satu lagi sedang di luar daerah dan satu lagi ada di rumah. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dari Posek 5 Koto Kampung Dalam masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.